Berita pertama hari ini, Pemirsa Badan Pengawas Pemilu Bandar Lampung sudah meminta keterangan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara TPS 19 Wai Kandis Tanjung Sedang Bandar Lampung pemeriksaan terkait surat suara yang sudah tercoblos. Ketua Bawaslu Bandar Lampung menjelaskan pemeriksaan anggota KPPS TPS 19 Wai Kandis terkait surat suara yang sudah tercoblos. Ketua Bawaslu Bandar Lampung mengungkapkan dari hasil sementara ada dugaan surat suara yang sudah tercoblos merupakan tindak pidana pemilu. Namun pihaknya masih mengumpulkan alat bukti yang terkait dengan TPS 19 ini dan akan memanggil KPU dan PPK terkait dengan distribusi logistik. Pemeriksaan tidak hanya anggota KPPS saja, pihaknya juga meminta keterangan anggota Linmas yang berada di TPS tersebut serta akan memanggil calon legislatifnya. Nantinya dari hasil ketika sudah memenuhi unsur, maka pihaknya akan registrasi lalu dilimpahkan ke Gakumdung. Mulai dari maraton itu dari jam 12 malam sampai dengan jam 2, kemudian kita lanjut lagi tadi jam 10 sampai dengan jam 2 tadi. Sementara hasil sementara memang ada dugaan tindak pidana pemilunya. Cuma untuk saat ini kita masih tetap mengumpulkan tambahan kata-kata lalu itu. Kemudian terkait TPS 19 ini besok kita akan memanggil KPU, kemudian dengan PPK yang kait dengan distribusi logistik. Yang sudah diperiksa siapa saja nih Tuhan sampai dengan hari ini? Bawaslu Bandar Lampung saat ini sudah merekomendasikan TPS 19 Wai Kandis dan TPS 31 Kedaton karena ditemukan pelanggaran dan PSU ulang sudah selesai dilakukan. Dari Bandar Lampung, Andi Apriyadi, Metro TV Lampung.